Presiden Jokowi akan menghadiri sejumlah konferensi secara virtual dari Istana Top Presidenen Bogor, Jawa Barat di hari terakhir rangkaian KTT ke-37 ASEAN yang berlangsung pada hari Minggu. Presiden Jokowi mengawali rangkaian acara dengan menghadiri KTT ke-11 ASEAN PBB. Selanjutnya, Presiden juga akan hadir pada KTT ke-4 Regional Komprehensif Economic Partnership atau RCEP. Pemotif siaran pers kementerian luar negeri RI RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas di kawasan yang melibatkan 15 negara. Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk membuka akses pasar, menyediakan fasilitas perdagangan dan investasi, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional. Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini, Perdana Tanganan Perjanjian RCEP diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dunia usaha, sekaligus menjaga stabilitas industri dan rantai posok regional dan global, serta menunjukkan dukungan kawasan untuk sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Rangkaian KTT ke-37 ASEAN ini akan ditutup dengan upacara penutupan yang akan berlangsung siang nanti. Pada upacara penutupan tersebut, sekaligus akan Anda serah terima keketuaan ASEAN dari Vietnam kepada Brunei Darussalam. Untuk diketahui, rangkaian KTT ke-37 ASEAN ini dimulai pada Kamis 12 November 2020, lalu dengan Vietnam yang pada tahun ini terpilih sebagai Ketua ASEAN dan selaputuan rumah. Rangkaian KTT tersebut membahas langkah bersama untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih luas dari pandemi COVID-19 bagi kawasan. Pada kepala negara, topu pemerintahan ASEAN juga membahas prioritas pengembangan ekonomi di kawasan dengan negara-negara mitra untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi.